Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Apaan tuh, Rana? Coklat! Eh, buka-buka! Bentar, tadi ke dia! Bukan, bukan, bukan! Gimana? Gimana nih? Lu udah pada atur semuanya? Eh! Aduh, gua ngeliat binis lah! Eh! Tunggu! Tunggu! Ayo! Apa kabarnya? I'm fine! Laila! Hai Laila! Apa kabar? Waduh! Rombongan sirkus dateng! Si Jaluk! Papakan si Jaluk! Dia mau pasukan raya kemarin! Bentar! Yang punya di tempat siapa? Lu! Bukan! Babi gue kan? Kaisang tau lu kemari, bini gue lagi gak ada dua-duanya. Abang gimana sih? Kan sesuai sama janji kita, Bang! Be, ngomong-ngomong gimana kalau kita ketemuannya di luar aja deh? Kan gak enak kalau di rumah terus ini aja kebetulan gak ada nyonya-nyonya. Nanti apa kata orang, Be? Ben! Tom! Aduh! Gagak bisa di diem ini! Ganteng banget ya, Bang! Kamu tepon kamu, Bang! Ganteng banget, Bang! Ganteng banget, Bang! Soto Betawi! Ah, kagak salah lagi ya, Pak! Disini Soto Betawunya enak bener! Eh, eh! Sebentar, Pak! Nanti Pak Gawes saya akan ambil. Eh, eh! Tunggu sebentar ya, Pak! Tunggu sebentar. Maksim! Siapa ini berantakan abis makan begini? Ih,nya tuh Pak Haji abis makan sama si Jaya. Terus? Sekarang si Pak Haji sama si Jayanya? kemana? tau tunya tadi dia pergi buru-buru kok bisa gak tau sih lo? lo kan yang dari tadi ngelayanin disini ngapain aja sih lo? tadi dia buru-buru gak tinggalin pesen lagingnya ada apa ya? pastinya ada papanya ini lagi ada papanya, ada papanya ada papanya kumaha ya ya, stop, stop, stop udah disini lo duti disini tempat bisnis kambingnya, pagi alah, lo mau tau apa sih? ini, masa bisnis kambing di taman begini kayak orang mau pacaran gitu, pagi pake segala nanya lo ini buat lo 50 apa ini, pagi? yang penting jangan ngomong apa-apa nanti kalau mau nama is nanyain bilang aja lagi macet iya, iya, pagi untung juga dapet 50 terus-terusan aja tiap hari begini bisa kaya gue nih moh gak boleh ngomong sama bininya nah, nari eh ngapain lo? iya, iya, pagi jalan udah, nungguin apaan lo? iya, 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 iya gimana ya? kira-kira gak kelihatan orang ya? kayaknya itu tuh tempatnya adem tuh situ aja gue tuh aduh, bener enak di tempat adem lagi ini sih dimananya juga aman nih emak emang enak lo masih muda eh gue jadi malu pake peci si Seripa si janjinya kaya karet katanya iya tepat waktu buktinya udah gerah begini gue iya, iya, kagak-kagak gengsek urusannya udah, iya, iya, kagak-kagak udah, iya, kagak-kagak iya, 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 kagak-kagak iya, 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 kagak-kagak kamu bagaimana sih janjinya? aduh bang maaf kelamaan nunggu taksi abis taksinya gak dateng-dateng makanya Seripa dibeliin mobil dong bang tenang dulu, seorang beli jangan satu dua juga abang beliin yang penting yang penting janji jangan meleset, oke? emangnya kita mau kemana sih bang? denger-dengar, gak mau liat itu abang mau kaya gitu enggak sih yang penting Seripa sama abang enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak kalau gitu kita jangan ngobrol sini maklumat itu sana aja yuk siapa takut? soleram, soleram soleram alat yang manis jangan rejaki bagus kok ngikut buas punya duit lima puluh rem gua liat ke pari dapet duit soleram soleram eh dari mana lo? nyanyi-nyanyi begitu girang banget lo habis dari Tegal Tegal? eh dari Saha Eta duit? dari bos kambing kan Faji Talbrik lagi bisnis kambing di Tegal bener? bener! tuh tampang lo udah ketahuan begini pasti lo boong ya iya masak agak percaya emang saya sama Haji Tabrik pergi ke Tegal ketemu bos kambing saya di persen duit lima puluh ribu sebenernya akang Tabrik itu kalau pergi dia bener-bener usaha apa ketemu sama perempuan ayo ngaku ayo bilang ah saya enggak doyang perempuan apalagi Haji Tabrik ini aja dua enggak habis Arimaneh bohong ya liat aja bis pecat tau pecat jangan begitu dong masa lupa majasa saya kan situ punya rumah gedong boleh siapa kan boleh aku hehehe berisi ya mau makan dulu hehehe terima kasih Liss gue curiga deh sama Lissnya juga curiga kayaknya akang Tabriknya bohong mau pergi usaha palingan juga pacaran lagi Munah terus kalau udah begini kita mesti atur strategi loh iya jangan sampai kita tak kalah perempuan jangan kalah ya gimana suasananya enak kan aduh bagus banget ya bang iya dong kalau pilihan abang kayaknya gak bakal meleset hehehe bang hehehe sebenernya Saripa mau ngomong sesuatu ke abang tapi Saripa gak enak tapi Saripa juga bingung mau ngomong ke siapa lagi kalau gak sama abang Saripa abang kan sudah bilang Saripa ini pasti jadi calon istri abang yang ketiga jadi ngomong aja gak usah rogo-rogo apa kesulitan Saripa bilang sama abang begini bang kebetulan bulan ini kontrakan Saripa abis Saripa kan bingung nyari-nyari kontrakan dimana gimana kalau abang beliin Saripa rumah aja deh bang masa pacarnya abang tablik mesti ngontrak-ngontrak kan malu sama orang bang Saripa kalau soal rumah gak perlu dibicarain lagi abang udah siapin rumah jadi mobil punya aduh abang jadi makin cinta sama abang bisa tau isi hati Saripa bang tapi dengan catatan Saripa jalan macem-macem sama abang abang masa gak percaya sama Saripa kalau abang gak percaya gimana kalau kita tinggal aja serumah bang hahaha tapi kebanyakan perempuan sekarang nih ada istilah kata es lilin kelapa muda makan paya buang bijinya selagi eling gak di sekarang apa yang tidak sekejap mata Saripa bisa cari gantinya ya kan ah abang masa Saripa disamain sama paya bang beda Saripa mah hahaha tapi istri abang yang dua itu gimana aduh Saripa soal itu jangan dibicarain setiap abang berani berbuat resikonya abang sudah tanggung jauh wow hahaha jadi rumah ya bang iya mobil ya bang tenang kemana ya gue cari jumlet eh pindah kemana ya namun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton